Intro Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, sebuah sekolah menengah pertama Pancasila Krian Sidoarjo bakal menerapkan pembelajaran dering bagi para siswa barunya. Hal itu dilakukan pihak sekolah mengingat Sidoarjo masuk zona merah, sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah siswa masing-masing atau pembelajaran dering. Kepala SMP Pancasila Krian, Agus Mavrudi mengatakan, pihak sekolah sebelumnya telah menyiapkan pembelajaran untuk menyambutnya normal, yakni dengan tatap muka, dengan dilengkapi protokol kesehatan dan pembelajaran dering. Guna mengantisipasi adanya gangguan teknis selama pembelajaran online, pihak sekolah memberikan pelatihan pembelajaran secara dering kepada orang tua siswa dan sejumlah calon siswa baru kelas 7. Sementara ini, perintah dari Kemenyukut, Menteri Pendidikan, bahwa di daerah-daerah yang zona merah itu dilarang untuk melaksanakan KPM apa namanya, tatap muka, kami juga menyiapkan daring, jadi KPM daring atau online. Kami siap segala sesuatunya. Sehingga termasuk hari ini, hari ini kami mulai untuk sosialisasi kepada wali murid dan murid. Hari ini kami menyiapkan atau apa namanya, mengundang gelombang 1 sebanyak 10 murid dan wali muridnya. Berarti ada 20 orang, kami siapkan di ruang komputer, kami beri sosialisasi dengan KPM online daring. Kenapa demikian? Latar belakangnya karena dari SD atau MI yang masuk ke sini, itu rata-rata hampir 90% belum mengenal bagaimana KPM online daring. Sehingga ketika tanggal 13 Juli dimulai KPM online daring, maka saya khawatir mereka akan kesulitan. Maka kami undang wali murid dan muridnya untuk kami beri semacam pelatihan singkat tentang bagaimana nanti merespon KPM online. Sehingga kalau gurunya siap, kemudian wali muridnya serta muridnya siap, maka KPM bisa berjalan. Sejumlah orang tua siswa menyebut baik pembelajaran daring yang diterapkan SMP Pancasila. Hal itu dinilai dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya cukup baik lah, ini biar anak juga tidak keluar rumah. Dan situasi kan kayak gini, masih dalam pandemi ini, biar anak tidak terlalu luar juga virus COVID-19. Dan cukup baik untuk sekolah SMP Pancasila ini. Terus untuk kesiapan yang dilakukan oleh orang tua sendiri apa ini Pak? Ya menyiapkan handphone di rumah, kuota juga. Ya sangat efektif dan sangat apa namanya, di musim corona ini sepertinya harus ya seperti ini, acara seperti online gini. Jadi simpel, tapi juga jadi anak itu tidak diam di rumah, sia-sia gitu. Jadi ada pembelajaran, walaupun itu secara online. Dari Sido Arjo, Tim Liputan, Garda TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.